Di kompetisi sepak bola Indonesia ada sebutan adanya El Clasico, yang tertuju pada dua tim yakni Persib Bandung dan Persija Jakarta. Namun demikian, predikat El Clasico-nya Indonesia yang sebenarnya justru antara Persib Bandung dan PSMS Medan, bukan Persija. Banyak yang menilai Persib dan PSMS menjadi El Clasico di Liga Indonesia dan sudah berjalan sejak lama. Mantan pemain Persib Bandung era 90-an, Harry Setiawan mengaku Persib lawan PSMS memang menjadi El Clasico di kompetisi tertinggi sepak bola tanah air. Duel Persib Bandung versus PSMS Medan pada final divisi utama Perserikatan tahun 1985 di Stadion Utama Senayan Gelora Bung Karno, memang menjadi laga yang paling banyak ditonton. Kabar yang didapat, laga final Persib dan PSMS itu hampir ditonton oleh sekitar 150 ribu penonton, sementara GBK saat itu hanya bisa menampung 120 ribu penonton. Tak heran jumlah supporter 150 ribu dalam duel Persib Bandung versus PSMS Medan saat itu masuk ke catatan rekor dunia sebagai laga paling banyak ditonton, hingga membuat duel Persib dan PSMS mendapat julukan El Clasico-nya Indonesia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!